Oke teman-teman, ini adalah bukti pembayaran atau bukti penarikan yang telah saya lakukan pada kurun waktu beberapa hari ini atau beberapa hari terakhir ini. Dan semua penghasilan dari cara menghasilkan uang dari internet pada video kali ini itu resmi dari Google. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ini scam atau bukan karena ini memang benar-benar program resminya Google. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan tentang cara menghasilkan uang dari internet yang cukup menarik ini. Karena salah satu hal yang menarik dari cara menghasilkan uang di internet yang ada pada video kali ini hanya dengan menggunakan HP saja. Entah kalian menggunakan Android ataupun kalian menggunakan iPhone, kalian tetap bisa menghasilkan uang dari internet menggunakan cara ini dan bisa dibayar oleh pihak Google. Penasaran bagaimana caranya dan bagaimana cara kerjanya? Kita bahas semuanya di video kali ini. Tonton video ini sampai selesai agar teman-teman semuanya paham secara keseluruhan tentang bagaimana cara kerjanya. Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100 ribu subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung, mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet yang cukup menarik. Karena hanya bermodal HP atau dengan HP teman-teman semuanya, saya yakin kalian bisa menghasilkan uang dari internet menggunakan cara sederhana seperti ini. Dan cara yang akan kita gunakan itu tanpa pengalaman. Jadi buat teman-teman semuanya yang tidak mempunyai kemampuan khusus, kalian bisa banget mencoba cara ini. Karena tidak butuh persyaratan apapun. Dan menariknya, tugas-tugasnya itu cukup sederhana sekali. Oke? Tanpa bertile-tile, kita akan langsung masuk ke inti caranya. Tahapan pertama, teman-teman bisa buka Google Play Store terlebih dahulu seperti ini. Kalian bisa buka Google Play Store kalian. Setelah itu, teman-teman bisa ketikan di kolom pencarian di bagian atas, namanya Google Survey Berhadiah. Tulisannya seperti ini, teman-teman. Oke? Di urutan paling atas, di sini ada tulisan Google Survey Berhadiah. Kalian bisa langsung klik seperti ini. Setelah itu, di urutan paling atas, yang ada ikon atau logo piala itu, yang ada bintang 1, kalian bisa buka terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini, kalau kalian perhatikan, tampilannya seperti ini. Dan dari hasil keseluruhan, orang yang download itu cukup banyak banget. Di sini, total itu ada 3 juta. 3.400.000. Hampir secara keseluruhan memberikan renting bintang 5. Bahkan bintang 1-nya cukup sedikit sekali. Dan yang artinya, cara menghasilkan uang dari internet menggunakan cara seperti ini, atau menggunakan aplikasi penghasil uang seperti ini, yang resmi dari Google, itu benar-benar terbukti membayar. Oke, kalau kita perhatikan di sini, di tentang aplikasi ini, di sini ada informasinya, teman-teman. Di sini, kalau kalian perhatikan, itu di paragraf ketiga, yang caranya mudah download aplikasi dan jawab beberapa pertanyaan dasar tentang diri Anda. Lalu, kami akan mengirimkan survei sekitar seminggu sekali, meskipun bisa lebih sering atau lebih jarang. Dan kalau kalian perhatikan, Anda, sorry, dan dapat menerima saldo Play hingga Rp13.300.000. Oke, jadi tugas sederhananya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa, pertanyaannya bagaimana, dan nanti teknis menjawabnya bagaimana, saya akan menjelaskan nanti setelah membuka aplikasi ini ya. Tapi ada beberapa poin yang perlu teman-teman garis bawahi, atau perlu teman-teman ketahui, atau wajib banget istilahnya. Nah, di sini, teman-teman harus menggaris bawahi, bahwa semua survei yang telah diberikan oleh Google, itu tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Jadi, semua jawaban bisa ditampung oleh pihak Google. Seperti itu. Jadi, dalam proses menjawab pertanyaan, itu tidak ada benar dan salah. Oke, saya ulangi lagi ya. Dalam proses menjawab pertanyaan survei, itu tidak ada jawaban benar dan salah. Asalkan teman-teman menjawab dengan jujur, maka nanti hasilnya valid, dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang ini, dengan cara menghasilkan uang dari internet. Seperti itu. Faham ya? Teman-teman bisa kembali lagi. Kalau buat teman-teman yang belum install, teman-teman bisa install. Karena di sini saya akan mau mencontohkan mulai dari nol, saya akan install terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu, kita tunggu proses instalasinya atau installingnya. Oke, kita tunggu prosesnya 94% dan 100%. Kita tunggu, ini masih proses menginstall. Dan info penting buat teman-teman semuanya, event seperti ini itu tidak ada setiap bulan, bahkan setiap tahun. Jadi, kalau seandainya memang ada informasi menarik tentang event resmi dari Google seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi, bisa langsung install. Daripada nanti kalau seandainya ketinggalan informasi sudah tidak berlaku untuk event resminya. Oke, kalau seandainya sudah diinstall, teman-teman bisa langsung klik buka seperti ini. Setelah itu, kalian akan langsung diarahkan ke halaman Google-nya. Di sini, ada beberapa tahapan untuk melakukan pendaftaran. Kalian bisa langsung klik mulai seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lanjutkan. Biasanya langsung tersinkronisasi dengan email teman-teman semuanya yang ada di HP teman-teman masing-masing. Kita bisa lanjutkan sebagai kerah kuning. Setelah itu, kita tunggu prosesnya. Ini masih loading. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi, kita bisa langsung klik aktifkan history seperti ini. Nah, ini kita scroll saja ke bawah dan kita klik aktifkan seperti ini, teman-teman. Oke, dan kita klik selesai seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu sebenarnya dan ada beberapa setting atau pengaturan yang perlu kalian lakukan di HP kalian masing-masing. Agar nanti pendapatannya bisa maksimal. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian bisa klik titik tiga di bagian kiri atas yang di samping tulisan Google itu. Setelah itu, kalian bisa langsung klik setelan seperti ini. Nah, setelah itu di bagian notifikasi, teman-teman bisa aktifkan notifikasi. Oke, nah seperti ini izinkan notifikasi karena nanti kalau seandainya teman-teman tidak aktifkan, yang saya takutkan teman-teman ketinggalan informasi surveinya. Karena survei ini biasanya muncul dua hari sekali, tiga hari sekali, bahkan bisa saja setiap hari. Jadi, satu hari itu ada tiga sampai lima survei. Seperti itu, oke. Jadi, memang karena ini itu eventnya resmi dari Google, ya kalau seandainya Google ada survei, maka mereka akan memberikan secara langsung. Seperti itu, oke. Nah, setelah itu kalau kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, kalau seandainya kalian sudah aktifkan notifikasi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Anda akan dibayar untuk memberikan bla-bla-bla. Dan di bawahnya ada survei baru, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tujuannya. Saya ingin teman-teman semuanya mengaktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan seperti ini. Kalau seandainya ada survei baru, notifikasinya langsung muncul. Seperti itu, oke. Nah, di sini penyiapannya kita atur dulu. Atau kita klik penyiapan seperti ini. Setelah itu, di sini mereka menyiapkan profilnya. Kita klik lanjutkan seperti ini. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Kita tunggu, ini masih loading. Kalau sudah selesai, maka di pojok kiri atas, di situ sudah muncul saldo Google Play, oke. Nah, kalau seandainya sudah muncul rupiahnya, berarti pengaturan yang sudah kalian lakukan itu sudah selesai, oke. Setelah itu, teman-teman bisa melengkapi profil. Di sini kalian bisa langsung klik lengkapi profil. Setelah itu, kalian bisa masukkan umur kalian masing-masing. Ini negaranya dari Indonesia. Setelah itu bahasa. Kalau seandainya kalian bisa menggunakan bahasa Inggris-bahasa Inggris dasar, kalian bisa centang dua-duanya. Tapi kalau seandainya kalian takut untuk bahasa Inggris, kalian bisa centang bahasa Indonesia saja, oke. Seperti ini. Ini kita klik Indonesia. Mana Indonesia? Oke, ini Indonesia. Setelah itu, ini kita centang dan kita klik selesai seperti ini, oke. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini masih loading. Setelah itu, kita akan diarahkan kembali lagi. Di bagian bawah, di sini ada tulisan aktifkan izin akses lokasi. Kalau biasanya teman-teman di akses lokasi di HP, teman-teman belum aktif, kalian bisa aktifkan dulu. Kalian klik penyiapan. Setelah itu, kalian klik lanjutkan seperti ini. Dan kalian klik lanjutan seperti ini, oke. Dan kalian bisa memilih saat aplikasi digunakan saja. Kalian bisa langsung klik buka setelan seperti ini. Setelah itu, izinkan saat aplikasi digunakan. Oke, setelah itu kalau sudah selesai, kalian bisa langsung klik lewati. Sorry, ini izinkan sepanjang waktu seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, kalian bisa langsung klik OK. Anda sudah siap. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Oke, nah di sini ada tulisan, ada survei baru berakhir dalam 23 jam. Ini yang saya maksud atau yang saya inginkan, kenapa teman-teman harus mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini. Nah, di sini ada survei baru. Kita klik jawab survei seperti ini. Setelah itu, kita diarahkan ke sini. Dan kita klik OK. Got it. What is your favorite type of dessert? Oke, nah di sini kita pilih ice cream. Kalau seandainya kalian maunya pakai bahasa Indonesia saja, di pengaturan tadi kalian bisa memilih bahasa Indonesia saja. Oke, when do you usually eat dessert? Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu pertanyaan yang semua jawabannya bisa saja benar. Oke, when do you usually eat dessert? Misal di sini saya siang hari atau sore hari. Kita klik next seperti ini. Which of the following dessert from around world familiar? Bla bla bla. Saya biasanya makan cookies atau kue. Kita klik dan seperti ini. Oke, nah terima kasih. Tidak semua survei menerima credit play, namun kami akan gunakan jawaban untuk meningkatkan produk. Nah, seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, tidak semua survei itu bisa menghasilkan uang. Ada beberapa juga yang surveinya itu menghasilkan uang dan beberapa survei juga tidak. Dari sepengalaman saya menggunakan Google survei beradiah ini, biasanya dari 5 survei yang saya kerjakan itu sekitar 2 maksimal itu tidak mendapatkan uang. Tiga diantaranya masih bisa menghasilkan sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah, bahkan 1.500. Seperti itu teman-teman. Nah, selain survei, sebenarnya teman-teman juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan bagikan kepada teman di bagian bawah di sini. Nah, di bagian bawah ini, ini adalah program referral dari aplikasi penghasil uang Google survei beradiah ini. Kalian bisa langsung klik bagikan sekarang seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung salin seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang lain. Semakin banyak orang yang install dan ikut join di program Google survei beradiah ini, maka semakin banyak juga penghasilan kalian di saldo Google Play-nya. Seperti itu. Nah, biasanya ada yang tanya, Bang, apakah saldo Google Play itu nanti bisa ditarik melalui dana ataupun bisa ditarik menggunakan aplikasi yang lain? Sejauh ini teman-teman, saya belum pernah mengetahui atau belum pernah menemukan bahwasannya saldo Google Play itu bisa ditarik menggunakan aplikasi dana, GoPay, ataupun Shopee Pay. Tapi nanti kalau seandainya ada beberapa update atau ada beberapa informasi terbaru terkait Google survei beradiah ini, akan sesegera mungkin saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Karena memang banyak sekali pengguna yang mengeluhkan salah satu kelemahan dari Google survei beradiah ini tidak bisa ditarik melalui aplikasi dana, ataupun aplikasi e-wallet yang lain. Seperti itu. Bang, tapi pendapatannya kecil. Memang benar teman-teman, karena memang surveinya itu sekitar 3-5 pertanyaan. Dan menurut saya, kalau seandainya mau mencari recehan, ini adalah salah satu cara yang paling-paling terpercaya saat ini. Karena ini program resminya dari Google. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga informasi menarik ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam proses menghasilkan uang dari internet. Saya rasa cukup pada video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bekerja dari rumah.